PEMBICARA 1 Mengenai harta bersama, yang merupakan harta yang didapat keduanya saat sama-sama menjadi sepasang suami istri, telah sepakat dibagi dua sesuai keputusan dari pengadilan terhitung sejak sidang pada tanggal 6 Oktober 2016. Harta bersama Farhat dan Yang dibagi dua berupa sebuah rumah di wilayah Kemang dengan luas seribu meter persegi dan dua buah mobil. Farhat Abbas pun benar-benar bisa bernapas lega. Pasalnya, awal tahun ini ia dinyatakan menang oleh pengadilan tinggi Jakarta atas gugatan gonogini atas rumah yang sempat dipertahankan Nia. Kemenangan itu diraihnya selama hakama Agung menolak kasasi yang diajukan oleh pelantun gelas-gelas kaca tersebut. Tentu saja Farhat sangat senang dan bangga, sampai-sampai ia melupakan kebahagiannya itu melalui sebuah video. Dalam video tersebut, pria yang berprofesi sebagai pengacara itu didampingi oleh seorang wanita dan seorang saksi. Ia pun terlihat senang sampai sesumbar mengatakan Nia sedang bersembunyi di suatu tempat karena malu bertemu dengannya. Halo Mbak Tosan, kita ngapain nih? Lagi pembagian, perdamaian, harta gonogini antara Farhat Abbas dan Nia. Dapat apa gue? Dapat rumah luasnya 500 meter, kanannya. Dia juga 500 meter. Kamu menang kan? Kamai ya? Kamai lah. Sukses ya? Amin. Ini udah tanda tangan malam? Sudah. Udah tanda tangannya. Saya saksi di sini ya. Ini tanda tangannya ya. Bikin? Hmm, sudah. Saksinya tuh? Saksi lagi. Dengan kemenangan Farhat itu, makanya harus segera mengosongkan rumah tersebut untuk keperluan dibagi dua. Sementara harta bersama lain, rupa dua buah mobil akan dilelang untuk kemudian hasilnya dibagi dua untuk Farhat dan Nia. Selain Farhat Abbas tengah berbahagia karena memenangkan gugatan gonogini, di kesempatan yang berbeda, Farhat terlihat sedang mengadakan reuni dengan beberapa teman sama lawyer di sebuah restoran. Namun ada yang unik dari kumpul-kumpul sederhana itu. Bagaimana tidak, dalam kebersamaan itu, terdapat pula sosok Ilal Farhat. Seperti diketahui, Ilal Farhat adalah mantan suami Regina Andriana yang juga merupakan mantan istri dari Farhat Abbas. Kala itu, Ilal tampak ditemani sang istri yang mengenakan jilbab dan pakaian berwarna hijau. Dalam video berdurasi satu menit itu, Ilal pun sempat menyebut Farhat sebagai saudaranya. Halo, selamat malam. Farhat Abbas, minggu malam kita ngopi-ngopi sama lawyer-lawyer top, lawyer-lawyer gantong. Jakarta, Indonesia. Halo, Krishna. Apa-apa, Krishna? Selamat malam. Kenyanyi juga nih, udah makan seharian, tadi jalan-jalan sama Farhat. Nih, mirip, yang niru-niru nama gue nih. Halo, selamat malam, saudara saya. Ya, kata orang, suaminya pengecara tapi gue lebih pengecara istrinya, kata ya. Ya, sukses selalu. Sekali lagi, salam kesederhanan itu perlu ya. Buat apa sombong, tapi kalau kita tahu dari mana kesombongan itu. Diraih. Orang sukses adalah orang yang sederhana dan rendah hati. Hajar para pelakor. Siap menghajar pelakor. Membelah istri-istri yang sakit hati. Dari kebersamaan mereka itu, maka salah besar bila dikatakan bertemu dengan mantan saingan adalah malah petaka dan membuat kenangan buruk terulang kembali. Sebab istilah itu tidak berlaku bagi Farhat. Ia malah terlihat meledak ilal yang memiliki nama hampir sama dengan namanya. Keduanya pun terlihat tertawa bersama dan sangat akrab, seakan cerita masa lalu saat mereka sempat bertikai meluap saja di telan waktu. Kedua pria yang kini berteman dekat itu pernah berseteru di masa lalu karena sama-sama pernah berlabuh di hati Regina Andriana. Farhat dan ilal bahkan pernah terlibat adu mulut. Namun di sisi lain, di saat kedua mantan suaminya tengah mengadakan reuni, Regina diberitakan tengah berbahagia dengan seorang pria yang disenyalir adalah tunangannya. Kebersamaan Regina dengan pria itu terlihat dalam sebuah foto yang viral di akun Gossip. Dapet apa gue? Dapet apa gue? Dapet apa gue? Eh menang gak gue? Menang dong. Kayak 17-an ya, bok? Kayak lomba gitu ya. Tapi baru kali ini saya setuju dengan Mas Farhat. Iya kan? Biasanya kan banyak sekali komennya yang mungkin agak kontroversial. Tapi kali ini bener loh. Dia bilang gini, janganlah sombong. Buat apa sombong ketika kita tahu dari mana kesuksesan itu diraih? Dari mana? Dari harta guru gini? Enggak ya? Enggak dong. Beda lagi itu ya? Beda dong. Iya beda. Dan tadi katanya Mas Farhat, aduh Mbak Nia lagi ngumpet karena malu. Mungkin bukan malu mas. Apa dong? Ilfil. Ya kan udah lama urusannya. Udah lah ya, biar keluar aja. Udah lah ya. Semoga semuanya baik-baik aja. Sama-sama menang, sama-sama senang ya. Udah ya. Udah jangan rada apa-apa lagi di antara kalian ya. Masih tadi jaga seluruh rahminya. Komunikasi harus terjalin dengan baik tentunya. Benar, buat anak. Dan juga selamat ngopi-ngopi. Ini kenapa pengacara doain banget ngopi ya? Bingung saya. Lagi tren banget kayaknya. Mendingan kita ikutin kayak Lenatan nih. Dia juga mau datang ke satu tempat yang kayaknya lagi seru banget, lagi tren banget. Kita mau ikuti aktivitas. Sub indo by broth3rmax